Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat-sahabat kesayangan aku yang tercinta Apa kabar? Aku harapkan semuanya pada sehat-sehat aja ya Kali ini video tutorialnya kita bikin tas serut selempang Ini motifnya sangat cantik Teman-teman pasti bisa membuatnya Oke Nah ini motif ini selain cantik juga hemat benang loh Coba simak sayangku, cintaku Untuk membuat Selempang Tas serut ini Ini dari segini Sisa segini Jadi hemat ya Nah Ini motifnya Aku ambil dari Pinterest ya Ini gambarnya Jadi nanti teman-teman Motif ini bisa Bikin berapa Motif ini Satu motif segini panjangnya Jadi nanti disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya Sesuaikan selera Oke Yuk kita simak cara buatnya Nah Ini benang yang aku pakai Ini adalah benang Nilon PP D27 Sementara Jarumnya yang aku pakai Hooknya Tulip nomor 5 Nah Sekarang Kita bikin alasnya dulu Untuk membuat alas Teman-teman membuat Rantai Sebanyak 17 Oke Karena kita Akan membuat Alasnya Lebarnya segini Jadi dengan 17 rantai Teman-teman nanti Membuat Single crochet Single crochetnya Sebanyak 16 ya Oke Jadi teman-teman disini Kita bikin 16 single crochet Oke Untuk lebar alas tasnya Untuk lebarnya Kita bikin 16 single crochet Lebarnya Untuk panjang alasnya Kita bikin single crochet Bulak-balik Sampai dengan 40 row Atau 40 baris Oke Nah ini Kita sudah ada 40 baris single crochet Ini lebarnya 16 single crochet Untuk panjang alasnya Sebanyak 40 Bulak-balik Single crochet 40 baris Kemudian Supaya alasnya bagus Dan menjadi kokoh Itu kita lapisi Dengan plastikan pas Nah Kalau kita ukur Ini Panjang tasnya 19,5 cm 19,5 cm 19,5 cm Kemudian untuk lebarnya 9 cm Nanti teman-teman Sesuaikan saja ya Yang penting motifnya sama Yang perlu diingat adalah Motif ini Kelipatan 4 Jadi teman-teman Harus membuat Alasnya Dengan jumlah Yang bisa dibagi 4 Oke Supaya rapi Itu bisa kita jepit ya Di pinggir-pinggirnya Seperti ini Agar tidak Berubah Atau tidak Bergeser Sehingga Memudahkan Teman-teman Saat Merajutnya Nanti Oke sayangku Ini kita bikin Single crochet Ya Di sekelilingnya Jadi hanya Membuat Single crochet Untuk menyambungkan Ke plastikan Pasnya Oke Jadi ini kita bikin Single crochet Di sekelilingnya Yang perlu diingat Nanti tolong disimak Untuk ujungnya ya Disini perhatikan Untuk ujungnya Supaya rapi sudutnya Oke Perhatikan Kita bikin Kasih jarak Satu rantai Seperti ini ya Baru kita bikin Single crochet Jadi nanti Jumlahnya pas Dibagi 4 ya Kan Lebarnya tadi 30 16 ya 16 x 2 Sisi kiri dan kanan Jadi ada 32 Oke Kemudian Untuk panjangnya Itu kan Masing-masing Sisi Ada Kiri dan kanan Masing-masing Sisi 40 row Tadi Jadi 40 x 2 80 80 Ditambah 32 Ditambah Setiap sudutnya Dikasih Tambahan 2 ya Jadi jumlahnya Keseluruhan ada 120 Jadi pas banget Oke Jadi nanti Kalau teman-teman Sudah Membuat Single crochet Di sekelilingnya Jangan lupa Teman-teman Hitung ya Jumlah Keseluruhannya Ada 120 Stitch Oke Nah Perhatikan disini Ini Perhatikan ya Untuk Berikutnya Berikutnya Duh ini kebawahan ya Jadi seperti ini caranya ya Simak sayangku Caranya seperti ini Teman-teman pasti sudah tahu ya Nah Nah ini Nah ini baru jelas ya Nah seperti ini ya Kemudian kita bikin Chain 1 Lalu selanjutnya Untuk naik ke atas Motifnya Ini kita bikin Single crochet Back loop Oke Nah kita bikin Single crochet Back loop Di sekelilingnya Jelas ya Sayangku Nanti Kalaupun ada yang Tidak jelas Teman-teman bisa Tanyakan di kolom Komentar ya Jadi nanti ini Sekelilingnya Kita bikin Single crochet Back loop Jumlahnya Jangan lupa Ada 120 Oke Setelah kita Membikin Single crochet Back loop Di sekelilingnya Kita mulai Masuk motif Simak disini Caranya ya Oke Seperti ini Supaya rapi ya Kemudian Tusuk disini Oke Lalu kita Mulai masuk motif Untuk masuk motif Pertama kita Bikin Tiga rantai Kemudian Perhatikan Kemudian kita Bikin Double crochet Jadi Kita bikin Double crochet Di setiap Stitch Oke Jelas ya Nah Jadi kita bikin Double crochet Di sekelilingnya Sampai nanti Ketemu lagi Di sekeliling sini Sampai ketemu lagi Disini Oke Nah Ini kita udah sampai Penghujung Perhatikan Kita Slip Stitch Disini Seperti ini Oke Kemudian Lanjut Kita bikin Tiga rantai Lalu kita bikin Double crochet Double crochet Skip satu lubang Skip satu Stitch Kita bikin Double crochet Kemudian Chain one Skip Satu lubang Double crochet Oke Oke Jelas ya Kemudian kita Bikin Sekelilingnya Polanya Saya ulangi Polanya Double crochet Chain one Skip satu lubang Double crochet Sampai ketemu lagi Di Awal tadi Oke Jelas ya Sayangku Nah Seperti ini Hasilnya Kita lakukan Polanya Sampai ketemu Disini lagi Oke Kemudian Setelah selesai Perhatikan Disini Kita bikin Chain one Lalu Kita Slip Stitch Disini Oke Oke Selanjutnya Simak sayangku Polanya Kita bikin Tiga rantai Kemudian Disini Kita bikin Double crochet Lalu Di Bukan di Lobang sini ya Tapi disini Kita bikin Double crochet Jadi pengaruh ya Jadi teman-teman Bikin double crochet Di Stitch sini nih Jadi bukan Di space Lobang ya Tapi di Stitchnya Perhatikan Nah Bukan di lubang Tapi disini Oke Karena hasilnya Beda Lebih cantik Seperti ini Memang agak sulit ya Karena Apa namanya Lubangnya kecil Oke Jadi kita bikin Double crochet Di setiap Stitchnya Seperti ini Nah Tipnya Supaya saat Kita nusuk disini Itu Jangan terlalu Kencang Saat Membuat Satu Rantai Di baris Sebelumnya Jadi Teman-teman Mudah Nanti Oke Jelas ya Nah Ini Polanya Bikin Double crochet Di setiap Stitchnya Oke Kita ketemu lagi Nanti Sampai Sampai Ke Awal Tadi kita Bikin Oke Setelah Setelah selesai Kita Membuat Double crochet Di sekelilingnya Di setiap Stitchnya Sekarang Untuk Pola berikutnya Setelah Kita Slip Stitch Disini Oke Pola berikutnya Ini setelah Slip Stitch Pola berikutnya Kita bikin Satu rantai Oke Kemudian Kita bikin Single crochet Di setiap Lubangnya Jadi Kita bikin Single crochet Kasih penanda Biar mudah Nanti Di mana Kita harus Berhenti Nah Jadi Polanya Di baris Yang ini Kita bikin Satu rantai Make Chain 1 And then We make Single crochet In the Every stitch Oke Nah Sekarang Sudah mulai Naik Kelihatan Ya Motifnya Cantik kan Oke Selanjutnya Di pola berikutnya Setelah kita bikin Single crochet Keliling Oke Lalu Kita bikin Slip stitch Oke Kemudian Pola berikutnya Kita Membikin Tiga rantai We make We make Chain Trois Chain 3 Kemudian Kita skip Satu lubang Lalu Kita bikin Dua double crochet Together Di dua Stitch ya Seperti ini Simak ya Lalu Untuk jaraknya Kita bikin Lima rantai We make Chain Pipe And then Skip one Stitch Oke And then We make Three double Crochet Together Like this Oke Oke Selanjutnya Kita bikin Chain Lima Kita bikin Rantai Lima Kemudian Kita skip Satu lubang Kita skip Satu lubang Lalu kita bikin Tiga DC Together Oke Tapi di Tiga Stitch ya Tiga DC Di Tiga Stitch Bukan Tiga DC Di Satu Stitch Tapi Tiga DC Di Tiga Stitch Together Oke Jadi polanya Gitu ya Aku ulangi ya Sayangku Cintaku Untuk Jaraknya Kita bikin Lima Rantai Oke Kemudian Kita skip Satu lubang Oke Lalu kita bikin Tiga DC Di Tiga Stitch Together Jadi kita bikin Double Crochet Tiga Kali Tapi Tidak Diselesaikan Ya Makanya Together Dia Oke Jelas ya Kalau ada yang Tidak Jelas Tanyakan Di kolom Komentar Ya Sayangku Jadi polanya Demikian Terus Lakukan Repeat Ulangi Sampai ketemu Di awal lagi Tadi Oke Ini kita Sudah selesai Sampai di Penghujung Kita bikin Lima rantai Oke Kemudian Kita Slip Stitch Disini Oke Slip Stitch Selanjutnya Polanya Kita bikin Tiga Rantai Oke Kemudian Kita bikin Disini Double Crochet Oke Jelas ya Lalu kita Bikin Dua Rantai Lalu Dispace Ini Kita bikin Single Crochet Jadi Polanya Seperti Itu ya Kemudian Kita Bikin Lima Rantai Kemudian Di setiap Space Ini Kita bikin Single Crochet Satu Dua Tiga Empat Lima Single Crochet Dispace Sini Oke Oke One Two Three Four Five Mix Single Crochet Tiga Lalu kita Lakukan Sampai Kesini Oke Perhatikan Disini Sayangku Ya Kita Bikin Lima Rantai Kemudian Single Crochet Disini Perhatikan Disini Ini kita Jaraknya Gak Bikin Lima Kita Hanya Membikin Dua Lalu Slipsteed So Saran Aku Tolong Disimak Ya Baru Ditanyakan Kalau ada Yang Gak Jelas Karena Kebanyakan Seringnya Saya Membaca Pertanyaan Di kolom Komentar Belum Ditonton Videonya Sudah Nanya Jadi Sebaiknya Ditonton Dulu Disimak Kalau Gak Ngerti Baru Ditanyakan Ya Oke Nah Ini Kita Bikin Dua Double Crochet Kemudian Skip Satu Rantai Lalu Kita Bikin Di Steed Yang Ketiga Sini Kita Bikin Tiga Double Crochet Oke Kita Bikin Tiga Double Crochet Di Steed Yang Ketiga Tadi Kan Kita Bikin Lima Untuk Jarak Di Bawah Ya Nah Kita Bikin Di Sini Di Rantai Ketiga Di Sini Oke Baru Kita Bikin Tiga DC Lagi Ini Aku Ulangi Polanya Di Baris Ini Jadi Kita Bikin Tiga DC Di Steed Yang Ketiga Oke Kemudian Bikin Satu Rantai Seperti Ini Lalu Kita Bikin Tiga DC Di Sini Di Rantai Yang Ketiga Begitu Seterusnya Sampai Dengan Kembali Di Awal Lagi Tadi Oke Sampai Penghujung Simak Sayangku Cintaku Kita Slip Stitch Disini Oke Kemudian Pola Berikutnya Kita Bikin Satu Rantai Kemudian Kita Bikin Single Crochet Kita Bikin Single Crochet Di Setiap Stitch Sini Single Crochet Ini Kita Bikin Bukan Di Lobang Sini Tapi Disini Oke Jadi We Make Single Crochet Into Every Stitch Oke Kita Lakukan Sampai Dengan Se Keliling Bertemu Di Awal Lagi Tadi Oke Sayangku Nah Setelah Kita Selesai Bikin Single Crochet Ini Kita Slip Stitch Disini Oke Kemudian Pola Berikutnya Kita Bikin Tiga Rantai Lalu Kita Bikin Double Crochet Oke Kita Bikin Double Crochet Di Setiap Stitch Ini Di Setiap Rubang Oke Setelah Make Double Crochet In Every Stitch Until The End Stitch Oke Setelah Oke Setelah setelah satu putaran selesai bikin double crochet di setiap state nya kita slip state disini oke nah ini kita selesai satu motif oke jadi satu motif tingginya segini nah ini motif nya ya kita bikin double crochet bikin single crochet bikin double crochet double crochet setiap state bikin single crochet kemudian 3 dc together oke nah ini kan baru satu motif ya nanti saya bikinnya dua motif aja kalau teman-teman mau tinggi bisa tiga motif untuk memudahkan ini sekarang kan kita sudah selesai satu motif untuk memudahkan teman-teman untuk motif yang kedua teman-teman bisa kita mengulang video ini lagi dari awal dari motif yang pertama lagi kalau teman-teman bingung untuk melanjutkan polanya oke nah jadi teman-teman ulang lagi ya bikin motif yang pertama lagi videonya mundur lagi gitu loh nah ini nah ini setelah dua motif tingginya segini jadi aku pengen yang gak tinggi banget ya cuma dua motif jadi satu motif sampai segini nah ini sampai segini ya satu motif jadi ini bikin dua motif teman-teman kalau mau bisa tiga motif terserah ya sesuai selera maksimal tiga motif deh kalau empat motif jelek ini aku bikin dua motif nah jadi teman-teman tadi setelah motif pertama selesai untuk melangkah ke motif yang kedua teman-teman mengulang lagi menyimak videonya dari awal kembali bikin motif yang pertama ya untuk memudahkan gitu loh tapi kalau teman-teman sudah ngerti gak masalah nah ini kalau bikin tiga tiga motif kepanjangan jadi aku buka lagi bongkar jadi cuma bikin dua motif cantik kan hasilnya nah dua motif seperti ini ya oke ini kita sudah sampai di penghujung perhatikan cintaku single crochet kemudian kita slip stitch oke nah untuk bikin listnya supaya cantik perhatikan sayangku disini kita bikin slip stitch oke kemudian lantai satu lalu kita slip stitch di next stitch oke chain one simak ya slip stitch chain one slip stitch in the next stitch in the next stitch disini slip stitch chain one slip stitch jadi gitu ya polanya kita bikin slip stitch rantai satu slip stitch di stitch berikutnya gitu ya polanya lakukan sampai sekelilingnya ini untuk membuat listnya supaya tasnya lebih cantik untuk pinggirannya ya tuh hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini cantik kan teman-teman lakukan sampai ketemu di ujung sini lagi nanti oke teman-teman kesayangan aku sekedar mengingatkan kalau yang baru pertama kali lihat channel konten video di channel youtube aku ini jangan lupa subscribe ya dan bunyikan loncengnya supaya selalu update setiap video yang aku upload oke nah ini kita sudah sampai di penghujung untuk bikin list atau pinggiran tasnya cantik kan seperti ini oke teman-teman tuh lebih lebih menarik kelihatannya ya daripada kita cuma membikin single crochet doang untuk pinggiran tasnya dengan motif slip stitch rantai 1 slip stitch bikin cantik nah ini setelah sampai penghujung perhatikan disini sayangku ini tinggal seperti ini oke kemudian keluarkan lalu putus benang sisa benangnya tinggal dirapihkan diselip-selipkan ya oke tuh hasilnya jadi cantik kan nah nanti ini kita lipat seperti ini tinggal kita pasang ring oke oke selamat menikmati selamat menikmati ini aku pakai ring bulat kemudian teman-teman samakan jarak kiri dan kanannya ini aku sekitar 7 7 single crochet dengan menggunakan ring bulat ini jadi lebih matching dan mempercantik tampilan dari tas serut dengan motif yang cantik ini jadi teman-teman ini ring bulatnya oke selanjutnya tinggal kita bikin tali serutnya dan kita lapisi plastikan pasnya supaya terlihat cantik oke sayangku step selanjutnya sekarang kita tinggal bikin tali serutnya tali serutnya teman-teman bisa ambil benang sekitar 2 atau 3 meter ya kemudian caranya seperti ini perhatikan nah nanti teman-teman ukur panjangnya seberapa dengan cara dengan hasil yang sudah teman-teman buat nanti masukkan ke tasnya jadi teman-teman tahu panjangnya seberapa nantinya oke nah ini aku sudah selesai untuk mengukur panjangnya seberapa bisa dicek dulu ya kita ambil pertengahan kemudian masukkan ke lubangnya oke jangan diputus dulu benangnya karena kita belum tahu apakah sudah pas atau belum panjangnya oke kalau misalkan kepanjangan bisa kita bongkar lagi kalau kita kurang panjang kita bisa bikin lagi jadi caranya seperti ini ya jadi kita selip-selipkan kita masukkan yang sudah talinya yang tali serut yang sudah kita rajut tadi kita selip-selipkan di setiap lubangnya sampai di ujung lagi nanti oke ini setelah sampai di ketemu di ujungnya lagi disini kemudian kita tarik ya kita serut seberapa panjangnya nanti kalau sudah kita ikat dan kita simpulkan menjadi semacam pita gitu ya caranya seperti ini tarik kemudian teman-teman nanti ikat jadi tahu seberapa panjang kita membuat tali serutnya oke setelah mendapatkan panjang tali serutnya yang pas ini cara memutusnya seperti ini ya oke kemudian seperti ini kemudian kita selip-selipkan menggunakan jarum ini maksudnya selip-selipkan di antara sini ya supaya kencang dan gak merundul ya oke sayangku bisa juga teman-teman ujungnya kasih bit ya atau mutiara terserah deh tapi ini aku gak pakai apa-apa karena motifnya sudah ramai jadi tali serutnya gak usah dikasih apa-apa hanya ujungnya diselip-selipkan seperti ini supaya kencang gak merundul nantinya oke sayangku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tahap selamat menikmati tahap selanjutnya ini tas kita balik kita balik supaya lebih memudahkan kita mengukur untuk bikin inernya jadi ini aku pakai ini ya busa tipis lalu dilapisi dengan bahan dasar yang satu senada dengan warna benangnya ya jadi matching nah caranya seperti ini praktis tinggal kita jahit rapihkan jahit pakai benang yang senada oke kemudian kasih jarum pentul supaya rapih lalu kita jahit tangan seperti biasa nah ini jadi plastikan pas yang gak kelihatan ya atau kalau teman-teman mau bikin iner seperti biasanya gak masalah ya tapi saya hanya membuat untuk alasnya aja karena biar motifnya lebih terlihat cantik dan transparan ya lebih seksi gitu ya jadi gak pakai iner jadi cuma alasnya doang supaya saat dikasih beban muatan tasnya ini jadi dia gak mulur ya jadi tetap berdiri tetap bagus bentuk tasnya dengan dilapisi plastikan pas supaya tampilan plastikan pas cantik dilapisi dengan busa ati dan kain oke kemudian jahit seperti biasa jadi lebih cantik oke sayangku sebetulnya tas ini saya sudah buat dua bulan yang lalu tapi baru hari ini saya menyempatkan diri untuk mengedit videonya kenapa karena belakangan ini selain sibuk saya juga lagi bad mood ya untuk mengedit video alhamdulillah hari ini saya bisa selesai mengedit video semoga teman-teman suka dan bisa berkarya membuat tas yang cantik seperti ini oke teman-temanku sayang jangan lupa untuk subscribe ya dan bunyikan loncengnya supaya terus update setiap video yang aku upload oke sayangku alhamdulillah akhirnya selesai juga aku mau edit video tutorial bikin tas dengan motif yang cantik ini tahap terakhir tinggal kita kaitkan talinya kalau teman-teman mau bikin tali sama dengan benangnya boleh ya ini aku praktis saja akan disesuaikan dengan ring bulatnya cantik kan hasilnya semoga teman-teman suka ya ini bagus juga buat ide jualan loh kalau teman-teman sebagai perajut untuk menambah apa namanya model tasnya ya aku doakan sukses laris manis jualannya teman-teman akhir kata terus jaga kesehatan tidur yang cukup banyak konsumsi sayuran sayuran dan buah-buahan segar yang mengandung banyak antioksidan sehingga imun tubuh tetap terjaga di masa pandemi seperti sekarang ini thank you for watching terima kasih sudah menyimak sampai ketemu lagi di video berikutnya oke thank you for watching sehat terus teman-temanku sayang dan jangan lupa bahagia oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye 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 Terima kasih.